Pemirsa, gaji karyawan lagi-lagi bakal kena potongan. Setelah dipotong pajak, BPJS, Kesehatan, dan lima jenis program jam sostek, gaji karyawan akan dipotong lagi untuk dana pensiun tambahan. Persiapan dana pensiun memang perlu, tapi kira-kira apakah para karyawan rela dipotong lagi gajinya? Para karyawan swasta, siap-siap gaji Anda akan dipotong lagi untuk dana pensiun tambahan. Aturan ini tentu menambah panjang daftar potongan gaji yang dikenakan ke para karyawan. Relangan nih gaji Anda dipotong lagi, berikut rakyat bicara. Meski penerapan tapera ditunda, karyawan swasta rupanya belum bisa bernafas legah. Yang terbaru, lagi-lagi pemerintah berencana memotong gaji para karyawan. Kali ini dengan nama na pensiun tambahan. Aturan soal besaran potongan, kapan mulai diperlakukan, hingga siapa yang mengelola saat ini masih dipersiapkan, tapi pro kontra sudah berhunculan. Secara pribadi saya kurang setuju ya, karena kita sebagai karyawan swasta atau karyawan negeri sipil mungkin ya, sudah ada potongan sebelum itu kan dari gaji, contohnya kayak jam sostek tenaga kerja sama jam sostek yang dana pensiun gitu loh. Tapi kalau untuk dipotong lagi mungkin, jadinya bakal habis kali gaji ya, kepotong semua gitu loh. Lebih baik coba deh potongan-potongan yang sudah dipotong dari kami pekerja ini kan sudah banyak. Kalau ini konteksnya tabungan pensiun, kan kita juga udah dipotong jaminan hari tua, dan itu wajib. Apakah dari kurang itu masih kurang atau gimana gitu. Ya kalau masih kurang, mungkin boleh diambil potongan dari aspek lain lah, jangan dari potongan gaji terus. Wajib saja banyak yang keberatan dengan pengenaan dana pensiun tambahan. Karena sekarang pun gaji karyawan sudah banyak terkena potongan. Kalau jadi diberlakukan, potongan gaji untuk dana pensiun tambahan ini akan menjadi potongan ketujuh yang dikenakan ke karyawan swasta. Sebelumnya karyawan swasta sudah dikenakan PPH 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketanaga Kerjaan, yang rinciannya ada jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga jaminan pensiun. Beberapa perusahaan juga mengenakan potongan wajib asuransi bagi karyawannya. Ya, soal persiapan dana pensiun, saat ini karyawan sebenarnya sudah dikenakan dua jenis potongan yang mirip-mirip, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun, dua program di bawah BPJS Ketanaga Kerjaan. Tapi menurut pemerintah, jumlah dua potongan itu masih terlalu kecil, total rasionya hanya sekitar 15 persen dari gaji terakhir sebelum pensiun. Besaran itu belum memenuhi standar Organisasi Ketanaga Kerjaan Dunia atau ILO, yang menyebut rasio ideal adalah 40 persen dari gaji terakhir. Ya, tujuannya baik sih agar saat pensiun, dana pensiun yang diterima tidak terlalu kecil. Tapi tentu aturan yang jadi beban karyawan ini tetap harus mendengar masukan, terutama dari kalangan karyawan. Setiap aturan baru, wajar ada pro-kontranya. Tapi seharusnya pemerintah juga mendengar dulu respon masyarakat sebelum aturan ini benar-benar diperlakukan. Setuju atau tidak? Dari Jakarta, JGH di Bersama Juru Kamera, JGJSIP, Melaporkan. JGJSIP, Melaporkan.